PENEMBAKAN Dua halte yang mungkin berbarangan yang ditembak, Cawang Cikoko, arah Cawang Cikoko, sama Cawang Celiwung. Kejadian ini bukan kali pertama, di halte Cawang Cikoko merupakan yang ketiga kalinya. Akibat penembakan ini penumpang pun merasa was-was saat menunggu bis di halte Trans Jakarta. Untuk malam semungkinan akan lebih hati-hati lagi. Sebelumnya sendiri kan sudah terhitung ada tiga kali. Iya betul. Khususnya di tempat ini, di halte ini. Artinya maksudnya jadi sasaran gak ya? Iya betul. Banyak kita merasa takut, besok negosnya, setelah ini? Kalau untuk merasa takut sih, mungkin kalau untuk siang sih enggak. Tapi mungkin kalau untuk malam, karena memang kejadiannya semalam, dan kita selalu tahu pagi ya gitu. Mungkin enggak begitu takut kalau misalnya siang, tapi mungkin untuk sekarang sih udah mulai ya. Itu. Kenapa lupa? Ya soalnya nanti saya jadi sasarannya, sasaran tembak. Meski mendapat teror, antusias warga pengguna busway tidak menurun. Seperti yang terlihat di salah satu halte busway yang menjadi tempat teror orang yang tidak bertanggung jawab ini. Dan warga berharap kepada petugas keamanan, segera mengungkap kasus teror penembakan ini. Sementara kasus penembakan sejumlah halte busway ditangani polda Metro Jaya. Tim Liputan Topik melaporkan dari Jakarta.